Pertanyaan yang lain tentang larangan berdemonstrasi kepada pemerintah, adakah pemerintah yang disebut di dalam hadis sama dengan pemerintah yang ada pada hari ini? Karena pemerintah pada zaman khilafah islamia dipilih oleh majlis syura dan mendapat bayat penuh daripada seluruh kaum muslimin. Sedangkan pemerintah pada hari ini hanya diundi oleh sebagian rakyat. Mohon penjelasan. Saya kira ini terkena syubahat mereka. Pertanyaan ini pertanyaan yang dilemparkan oleh ahli demonstrasi, muftinya demonstrasi, ahli hadisnya demonstrasi. Dia melemparkan pertanyaan seperti ini kepada masyarakat kaum muslimin. Ini pembodohan. Tidak mengerti sejarah. Terutama nas'al Quran dan hadis. Pertama yang dimaksud pemerintah. Pemerintah sepanjang zaman, pemerintah kaum muslimin dengan cara apa saja mereka memperoleh pemerintahan itu. Mau dengan bayat majlis syura dengan sistem sekarang. Yang penting pemerintahnya kaum muslimin. Caranya apa saja? Apa dahulu selalu dengan majlis syura? Ini yang saya katakan pembodohan. Tidak mengerti sejarah. Berapa banyak pemerintahan pada zaman dulu tidak dengan majlis syura? Di kudeta. Dia memaksa orang untuk bayat dia. Di kudeta. Lihat pemerintahan abasi ya. Saudara membunuh abang, membunuh adiknya. Tuh adik membunuh abangnya. Untuk cepat jadi raja. Ada yang mengkudeta. Memberontak. Kalau sekarang ini, ahli demonstrasi ini. Mengkudeta sebagian pemerintahan kaum muslimin. Kemudian dia jadi raja. Dia jadi presiden. Nah pemerintahannya pemerintahan apa? Pemerintahan dia. Itu pemerintahan dia. Dilarang kita juga demonstrasi kepada dia yang ahli demonstrasi. Sama. Sama. Satu pemerintahan digulingkan dengan ada di demo guling. Terguling pemerintahan itu ganti. Masuk yang ini. Kan tidak melalui pemilihan juga. Tidak melangsung dia jadi. Ambil alih pemerintahan. Nah dia jadi kepala pemerintahan. Karena itu para imam kita tidak mensyaratkan. Mau pemerintahan itu secara resmi. Atau tidak resmi diperolehnya. Dengan cara kudeta kalau istilah kita. Tetap dia pemerintah. Dan kalau dia sudah jadi pemerintah. Maka wajib bagi kita mentaatinya. Karena kemaslahatannya lebih besar. Kalau kita tidak mentaatinya. Maka kerusakan yang sangat besar sekali. Karena itu ajaran Islam sifatnya adalah. Menghilangkan segala mudarat atau bahaya atau kerusakan. Atau memperkecilnya. Atau menanggung mudarat. Sebagian mudarat. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi tetap pemerintahan. Mau melalui jalur pemilihan apa saja. Kalau dia sudah jadi pemerintah. Maka dia pemerintah. Kita tidak boleh. Memberontaknya. Mengangkat senjata. Mencaci makinya. Membuka air di depan umum. Menggalang masa. Tidak boleh. Haram. Bagi seorang muslim. Dan bukan begitu caranya. Di dalam Islam. Walaupun niat baik. Tetapi niat baik yang salah. Karena menyalahi sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'alaikum. Sallam. Terima kasih. Terima kasih.